Di tengah kabar keretakan rumah tangganya dengan Sarwenda, presenter Ruben Onsu belakangan diisukan berpindah agama menjadi Islam, yaitu Mu'alaf. Diketahui sebelumnya Ruben sendiri merupakan penganut Kristiani. Isu berpindah agama Ruben Onsu beredar di media sosial, terutama santer dibahas di TikTok. Hal ini berawal dari keputusannya untuk membantu renovasi sebuah musala di Sukabumi, Jawa Barat. Kabar Ruben yang pindah agama tersebut membuat banyak warganet bertanya-tanya. Bahkan tak sedikit publik menanyakan langsung melalui akun Instagram Ruben. Pada salah satu unggahan Ruben yang menampilkan fotonya di acara Bronis, ramai pertanyaan netizen tentang agamanya di kolom komentar. Pada salah satu unggahan Ruben yang menampilkan fotonya di acara Bronis, ramai pertanyaan netizen tentang agamanya di kolom komentar. Pindah ke Instagram, kepo katanya Ruben Mualaf. Bener gak kak? Komentar warganet. Dari TikTok, aku juga lihat ada yang posting Mualaf katanya. Imbuh warganet lain. Heboh banget di FB sama TikTok Ruben Mualaf, tulis warganet di kolom komentar. Sama, buka TikTok muncul berita mau cerai karena Mualaf langsung OTW Instagram memastikan timpal lainnya. Hal ini berawal dari keputusannya untuk membantu renovasi sebuah musyola di Sukabumi, Jawa Barat. Lantas benarkah suami dari Sarwenda tersebut keluar dari agamanya? Ternyata, isu Ruben Onsu Mualaf adalah hoaks. Keputusannya untuk membantu renovasi musyola murni didasari oleh rasa toleransi dan rasa syukur atas pulihnya kondisi kesehatannya. Beberapa waktu lalu, Ruben sempat dirawat karena penyakit MT Sela Sindrom atau gangguan kesehatan langka di mana bagian otak Sela Turcika terisi sebagian atau penuh oleh cairan cerebrospinal, CSF. Bahkan ia sempat menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Singapura. Usai kondisinya membaik, ia melakukan belusukan ke desa Cikidang, Sukabumi dan memberikan bantuan untuk renovasi musyola di sana. Tak dipungkiri, Ruben bisa dikatakan cukup menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Ia bersama sang istri, Sarwenda, memiliki komitmen untuk membangun toleransi antarumat beragama. Selain membantu untuk merenovasi musyola, Ruben bersama istrinya juga sempat membangun sebuah sekolah gratis di hari pernikahannya yang ke-6. Pasangan ini bahkan memiliki program menghafal Al-Quran. Tak hanya itu, mereka juga pernah ikut berkurban. Hal itu rupanya merupakan salah satu cara mereka mengajarkan semangat toleransi pada buah hatinya. Mengajarkan semangat toleransi buat Onyo, yaitu Betran Peto juga. Kan kemarin motong sapi juga ketika Idul Adha, sekarang renovasi musyola, katanya. Kabar mengenai Ruben, telah memeluk agama Islam kini, makin menjadi simpang siur. Pasalnya beredar kabar, jika dirinya telah benar-benar memeluk Islam belum lama ini. Namun mengutip dari berbagai sumber, yang memeluk Islam bukanlah Ruben Onsu, melainkan seseorang yang memiliki nama yang sama yakni Ruben Abu Bakar, seorang pria asal Australia. Ruben Abu Bakar yang berasal dari Australia, mengawali perjalanannya dari ateisme, melewati berbagai agama seperti Kristen, Taoisme, Buddha, dan Hindu, sebelum akhirnya menemukan kedamaian dan kepastian dalam Islam. Perjalanan spiritual Ruben dimulai saat ia masih duduk di bangku sekolah, sebuah tahun yang penuh dengan cobaan berat. Orang tuanya bercerai, ia mengalami kecelakaan, kehilangan teman dan hewan peliharaannya. Semua peristiwa ini mendorongnya untuk mempertanyakan tujuan hidup dan memulai pencarian rohani. Ruben meneliti setiap agama yang ada, mulai dari agama Nasrani, yang pertama kali menarik perhatiannya karena latar belakangnya sebagai seorang Kristen. Namun, ia menyadari bahwa terdapat banyak interpretasi dalam agama tersebut, dan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Hal ini membuatnya terus mencari hingga akhirnya menemukan Islam. Isu tak sedap tersebut datang dari pasangan suami istri Sarwenda dan Ruben Onsu. Hal ini pertama kali terendus dari pengadilan negeri Jakarta Selatan, yang mengumumkan bahwa pihaknya menerima berkas gugatan, dengan tergugat atas nama Ruben Samuel alias Ruben Onsu. Benar informasinya ada, atas nama Ruben Samuel selaku tergugat, kata Juyam Tok selaku humas pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dari pihak pengadilan hingga kini belum memberikan informasi detail mengenai isu gugatan pasutri tersebut. Namun, satu hal yang sempat dipastikan adalah Ruben Onsu digugat oleh seorang wanita. Berdasarkan informasi yang menggugat perempuan, sambungnya. Pernyataan pihak pengadilan negeri Jakarta Selatan itu muncul sebuah isu kalau Sarwenda Tan, istri Ruben Onsu yang diduga melayangkan gugatan. Pasalnya, saat ini rumah tangga Sarwenda Tan dan Ruben Onsu dikabarkan berada di ujung tanduk. Kabarnya mereka sudah pisah rumah selama beberapa bulan. Lantas benarkah hal demikian? Menanggapi kabar tersebut, Sarwenda akhirnya buka suara. Wanita yang akrab di Sapa Wenda itu membantah kabar kalau dirinya lah yang menggugat suaminya, Ruben Onsu ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Enggak ada, saya enggak ada gugatan apapun. Kepengadilan negeri Jakarta Selatan. Tegas Sarwenda Tan ketika ditemui di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Kamis Malam. Mantan personel Cherry Bell itu tidak mau membahas lagi perihal kabar seorang perempuan yang menggugat Ruben. Sebab, ia sudah dengan tegas membantah isu dirinya yang mendaftarkan gugatan. Silahkan tanya ke pihak pengadilan. Aku orang awam tidak mengerti soal itu, ucapnya. Sarwenda meminta kepada awak media untuk tidak mengejar dirinya lagi, perihal berkas gugatan yang ada di pengadilan negeri Jakarta Selatan, karena bukan dirinya yang mendaftarkannya. Jadi, aku enggak tahu itu siapa, ujar Sarwenda. Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait permasalahan rumah tangga yang tengah dialaminya bersama Sarwenda. Namun, bapak tiga anak itu mengaku hanya bisa tertawa saat menceritakan masalah yang saat ini tengah dihadapinya. Bukan tanpa alasan, sebab Ruben tidak hanya sedang menghadapi konflik rumah tangga saja, tetapi juga kesehatan. Sambil berusaha keras menahan tangis, Ruben mengatakan bahwa sudah terlalu banyak orang yang ikut campur dengan masalahnya. Padahal, sebagai seorang kepala rumah tangga, Ruben mengaku memiliki caranya sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kalau ditanya, saya itu cuma ketawa doang gitu ya, karena terlalu banyak yang ikut campur. Ya, apa sih? Yang menurut saya itu bukan menjadi pikiran utama. Bukan menyepelekan atau ngegampangin, tapi saya bisa menyelesaikan dengan caranya sendiri. Ungkap Ruben Onsu. Terlalu banyak orang yang seolah-olah dekat, banyak ikut campur padahal sebenarnya gini. Saya lagi konsen dengan cerita yang berbeda gitu. Nggak gampang lho. Lanjutnya. Saat ini, Ruben juga mengaku sedang berusaha keras untuk tetap fokus pada pekerjaannya. Di tengah rumor masalah rumah tangga dan juga kesehatannya. Kita dituntut profesional, dan itu sedang saya lakukan. Jadi, berita A, B, C, D, E dari yang lalu juga, sudah deh. Saya ngapain aja pasti beloknya kemana, capek. Jadinya yang mau saya pikirin sekarang kesehatan saya dulu, imbuhnya. Pria 40 tahun ini menyadari bahwa ada banyak orang yang menggantungkan kehidupan padanya. Oleh karenanya, ia harus tetap fokus bekerja demi orang-orang tersebut. Yang bersandar di pundak saya banyak banget. Saya juga ingin seperti yang lain, tapi saya hanya bisa diam, menelan ludah saja. Saya alihkan pandangan saya, sampai saya jadi orang yang enggak bersyukur, tandasnya. Sedangkan Sarwenda sendiri juga diusik dengan sindiran-sindiran netizen kepada putra angkatnya, Betran Peto. Netizen dengan lancang menyebut, Betran Peto akan menggantikan posisi Ruben Onsu dalam kehidupan Sarwenda. Kedekatan Sarwenda dan Betran Peto, memang kerap diledek oleh netizen yang merasa mereka tak seperti layaknya ibu dan anak. Alih-alih membalas dengan emosional, Sarwenda memberi jawaban bijak dengan balas menyindir netizen, yang menurutnya telah berkata semena-mena dan kejam kepada keluarganya. Sebelumnya, Sarwenda mulai bertindak tegas dengan mencari pemilik akun yang terus menyebar fitnah mengenai hubungannya dengan Betran. Jika selama ini Sarwenda memilih untuk diam dan tak peduli dengan orang-orang yang menyebut bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan Betran Peto tidak berlaku untuk saat ini. Ibu dua anak itu mulai mengancam untuk menempuh jalur hukum dan berusaha untuk mencari keberadaan mereka melalui kuasa hukumnya. Sarwenda menegaskan tidak akan bercerai dari Ruben Onsu di tengah isu keduanya pisah rumah sejak dua bulan lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Sarwenda melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu. Chris mengatakan bahwa kabar Sarwenda menggugat cerai Ruben ke pengadilan negeri Jakarta Selatan adalah salah. Ia pun memastikan kliennya tidak pernah berniat berpisah dari sang suami yang telah memberinya tiga orang anak. Sarwenda, dikatakan Chris pun merasa tidak nyaman dengan rumor yang menyebut dirinya akan menggugat cerai Ruben. Bahkan, ia menilai kabar santer tersebut sebagai fitnah yang telah mencemarkan nama baiknya. Berita mengenai gugatan Sarwenda, itu sangat tidak nyaman buat Sarwenda. Karena Sarwenda sama sekali tidak punya niat untuk menggugat cerai Ruben Onsu. Jadi, itu yang membuat berita ini sedikit banyak sebagai fitnah. Yang kedua, klien kami tidak nyaman karena anak-anaknya Sarwenda ini sudah mengerti membaca berita, sambungnya. Sebagai ibu, pemilik nama asli Sarwenda Tan ini tidak ingin kabar miring soal dirinya menggugat cerai Ruben akan berdampak buruk bagi ketiga buah hatinya. Jadi, tidak mau juga mendapatkan pertanyaan dari anak-anaknya kenapa ibunya menggugat, jelasnya. Sarwenda saat ini memilih fokus mengurus ketiga anaknya. Ia juga menjalankan tugasnya sebagai istri untuk Ruben. Sarwenda sekarang ini adalah fokus untuk merawat anak dan menjadi istri yang baik, tandasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan Juyamto menyatakan bahwa pihaknya menerima gugatan perdata atas nama Ruben Samuel atau Ruben Onsu. Hanya saja, ia tidak menjelaskan secara rinci soal isi gugatan tersebut. Pasalnya, gugatan perdata itu belum masuk ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara, SIPP, PN, Jaksel. Belum terdata secara sistem siapa kuasa hukum melalui apa gugatannya. Informasinya sudah ada, benar. Nama aslinya Ruben Samuel. Informasinya dari pihak perempuan yang menggugat. Besok kita infokan, ucap Juyamto. Wallahu'alam bisawab, semoga kisah ini bermanfaat lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar, datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, khilaf atau keliru itu, datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.